Pengedilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang kembali menggelar sidang secara telekonferensi dengan dua terdakwa, Muntasir, warga Provinsi Aceh, dan Suhendra, warga Bandar Lampung. Sidang kali ini mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Rosman Yusa menuntut kedua sindikat narkoba lintas provinsi ini dengan hukuman mati. Keduanya dianggap bersalah menjadi perantara jual-beli sabu sebanyak 40 kg yang melanggar pasal 112 ayat 2, Junto Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Majelis Hakim memberikan waktu sepekan untuk terdakwa dan penasehat hukum terdakwa untuk menyampaikan pledoi atau nota pembelaan terdakwa atas tuntutan jaksa. Sementara itu penasehat hukum terdakwa mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan mengklaim bahwa kliennya sebagai korban. Menurutnya kliennya atas nama Suhendra adalah korban. Tanggapan hari ini, tanggapan hari ini agendanya tuntutan. Tadi kita sebagai penasehat keberatan atas tuntutan yang telah diberikan. Para prinsipnya Suhendra ini memang korban dari jaringan yang telah disepakati di dalam. Artinya empat dari tahanan yang lain itu memang sudah menjadi narkotika di lapas WIW tersebut. Sedangkan tiga terdakwa yang merupakan tahanan di rutan Bandar Lampung yaitu Jeffrey, Hatami, dan Supriyadi dilakukan penuntutan terpisah dan akan menjalani persidangan pekan depan dengan agenda tuntutan. Leo Dampiari melaporkan.